Bersama, tak enak di pandai Tapi niut tahu apa yang terjadi Ketika kami datang ke sana Mereka berteriak, Mr. Chandran Kami adalah warga Solomon Island Yang dikatakan orang negara terbiskin Se-Asia Pasifik Dan ketika kami tanya Dari mana sampai kau terburuk bertahun-tahun lamanya Bukan karena COVID-19 Mereka di selaku apa Senawar Bertahun-tahun lamanya Bukan karena COVID Dan satu orang diantara mereka Mengatakan lidernya Pak Chandran, kami di selang wabah Anak-anak tak bisa sekolah Bertahun-tahun lamanya Gara-gara ada satu pohon besar ini Anda lihat pohon ini Ini sumber penyakit loh bradhan Semua tak bisa yang berani Mendekati pohon ini Kami harus jaga-jaga dengan pohon ini Apa maksudnya? Ini pohon sumber penyakit Seluruh warga Solomon Mereka ingin menghancurkan pohon ini Tapi mereka tak punya alat Mereka tak punya alat digital pati Mereka tak punya gergaji Untuk menghancurkan pohon ini Terus dengan cara apa? Kami menyaksikan sendiri Mereka menghancurkan pohon ini Bukan dengan alat Tapi mereka Datang berbondok-bondok ke pohon ini Dan mereka berteriak di depan pohon ini Dengan izin ku Tuhan Kami ingin menghancurkan pohon ini Ini pohon hampir tumbang dan hancur Apa hubungannya dalam kelas 8-9 hari ini? People Semua yang hadir hari ini Ketika kau ingin menjadi orang yang sukses dalam belajar Fit dunia wal afiro Kuncinya saya Kita gak boleh jadi anak sempurna Karena kita jadi anak sempurna Ingatlah Yang gerakanmu jadi anak sempurna Adalah orang asal wajah Kita gak boleh sempurna jadi anak kelas 8 Tapi kita harus kuat Untuk power kita kepada orang asal wajah Sering-seringlah berbisik di bumi Makalah kita akan mendengar Sering-seringlah berteriak Biba di atas sejadah Makalah kita akan mendengar Tapi Yang anak gak setuju anak akan sampai Kepada orang tua di belah setuju Tapi sampai ini juga kepada orang tua Kepada anak-anakmu Yang ganti-ganti yang cantik-cantik ini Jangan sampai di rumahmu Kau ingin mulai sukses Di atas 03 kau dikumpulkan Dengan sekian Ilmu keketahuan Eh ketika sampai rumah Di rumah ada yang seperti ini Ini bapak lagi ngapain? Eh bapak lagi ngapain? Tanpa anak tulis You tahu kalau bapak itu lagi marah lagi berteriak Kalau kamu bertanya Bahaya B Emang kenapa? Jangan sampai Hafalan-hafalan punah Jangan sampai Pembelajaranmu di sekolah ini Luluh lantar Gara-gara di rumah Sering ada teriakan Sampai kan salah cinta Sampai pada orang tua Apa maksudnya? Karena satu teriakan seorang bapak Satu teriakan seorang ibu Dan teriakan itu negatif Apa yang terjadi? Satu teriakan Bisa menggunakan Jutaan harapan anak itu Maka bapak Jangan sampai Di rumah yang banyak teriakan Ibunya berteriak Lelah Aku berteriak Bapak pulang lagi Aku ke sekolah Kalau ada ibu yang suka Kayaknya itu Ibu itu Subhanallah Teriak-teriak Tak elah didengar Maka bila Dibenahmu Belajaran di rumah Selama Walaupun mereka terpuluh Walaupun mereka ini Berada dalam terbatasan Tapi mereka percaya diri Yang luar biasa Mereka berdoa kelasnya Ya Allah Tak enak dipandang Tak ada yang difokus Tak ada multimedia Seperti ini Tapi mereka punya prinsip Apa prinsip Anak-anak Solomon Pak Chandra Kami ini kebunuhan kecil Tapi kami belajar Dari bidang catur ini Orang Solomon Bisa sukses Belajar dari bidang catur ini Yuk kalau main catur Ini pionan Anak Dalam permainan ini Dia kecil Tapi gak boleh bondon Boleh gak dia bondon? Gak Gak Dan cowok Mesti mencet Dia terus Mencet Dia terus mencet Apapun yang terjadi Kalau ada Mereka Kau ngatakan Kau ngatakan Kau ngatakan Mereka yang kecil Mereka ingin belajar Seperti orang Solomon Walaupun mereka kek Kau ngatakan Kau ngatakan Tapi mereka berkarak Termasuk ketika Mengisi makinnya Seperti ini Ternyata Ada di antara anda Yang selama belajar Di sekolah Anda happy Bahkan bahagia Bahkan Selama jadi kelas 7 Happy Naik kelas 8 Bahagia Naik kelas 9 Happy Bahkan Tidak Tidak Apapun yang happy Jadi Kalau ada Mengatakan Kau happy Maaf Kenapa namanya happy Jandra Kenapa namanya happy Saya jawab sekarang Kenapa Masa happy Karena waktu lahir Saya tidak menangis Jadi pas beroncet Agar langsung tertawa Jadi happy Hanya bahagia Walaupun Tidak Perdening Tetap bahagia Yang kedua Motivasi Belajar hari ini You akan sukses Lahir dan tepat Selamat Kebahagia Yang kedua Anak Tidak mau Gendekasi Kelas 8 9 Yang di depan kami Sebelum kami Sampaikan materi Di kelas 7 Jangan sampai Anda termasuk Orang yang kedua ini Apa itu Selain bahagia Dia biasa saja Kalau ada Anak 8 Yang biasa Biasa saja Pasti Sebelum ujian Dia berarti Biasa-biasa saja Ketika masuk Ujian Menjawabnya Biasa-biasa saja Maka hasilnya Biasa saja Nanti Biar meninggal Minta Yang kelekat Bukan Akhir Man Bukan Jawabannya Biasa saja Nih Akan nampak ya Generasi Yang biasa-biasa saja Nggak nampak disini Lihat ya Kita lihat ya Lalu itu mali Mau mundur Jalan dulu Selatan mata Generasi yang biasa-biasanya Tidak nampak disini Empat Tiga Dua Satu Hey Itu orang kedua Ada lagi yang berbahaya Dia adalah Atas delapan Sembilan Setelah Dia di sekolah Dia cemas Cemas banget Yang paling bahaya lagi Bukan cemas Tapi apa Lelah Lelah He You better Happy Jadi kalau Sebenarnya Lelah Mama Semakin Saya bertanya Lelah Lama-lama Lelah Dia akan hilang Anda percaya Belajar itu memang Membuat Lelah Enak-enakku Tapi Jika tidak Pernah Belajar Suatu hari Makhir kita Kita akan jauh lebih meluangkan Kalian tolong pulpen dan alat tulis? Coba kita cek ya Kita kasih yang berses saja dan tidak berses saja kenapa Akan tenang-tenang dengan penanya satu dua pulang Pasti banyak yang risik-risik Ada yang mau pulpen gua atau enggak? Sibuk banget balik ini Masya Allah Ada yang pernah ketika di dapurmu Yuk Terima kasih yang di belakang Mas Dara Akan tenang-tenang dengan kolamnya Dan penanya Akan tenang kiri dengan alat tulisnya Satu Dua Kesehatan tim multimedia Ambil gambar nanti Buat laporan berbalik tuas Ada yang mau alat tulis Ada yang mau pulpen tapi enggak mau alat tulis Ada juga yang bawa buku Pulpennya enggak ada Ada juga Kedua tangan yang dilengkap Tapi enggak ada apa-apa di tangannya Nah Oke Teruskan kembali Nanti ada segmen you harus catat ini Dan ini enggak bakal anda dapatkan dalam bahasa Kenapa harus saya sampaikan ini Kalau you lelah selama berada di sekolah ini Maka lama-lama dia akan apa? Hei putra putri akan apa? Orang stress itu akan nampak di telepon ini You berhati-hati baik-baik Ciri orang stress dengan sampai ada di bahasa 89 Gimana sih orang stress? Ini adalah ciri orang yang stress selalu belajar Selalu selalu belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus menampilkan ini ke-18 supilan hari ini. Jangan salahkan gurumu, jangan salahkan wali kuasmu, tapi kadang-kadang ternyata salah di zona konteks kita. Prefrontal konteks itu yang membuat orang yang ketika dia belajar tidak fokus belajar. Prefrontal konteks itu, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan kortex ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. Satu, dua, mulai. Nah Allah, dahi, nasihat dahi, dahi, itu dahu, itu dahu, dahu. Dahi. Maka kortex mampu terpusat dengan lembut ke tangan muara itu. Kortex jangan dibikin stres. Tercantum dalam keapuran. Apa ayatnya yang menunjukkan bahwa kortex ini harus dijaga? Tercantum dalam keapuran. Apa ayatnya? Nasiatin kadibatin oti'an. Kayaknya aku maafal-hafal deh. Nasiatin kadibatin oti'an. Surat apa itu? Ya. Surat yang kusir. Jangan seperti orang-orang yang maju ke depan apa yang dikatakan. Pak Canda, aku apa. Surat apapun yang aku mau. Sini. Al-Tilas, kalau apa? Kalau Al-Tilas, aku tak tahu. Kalau pulhu, kalau pulhu, aku tahu. Apa bedanya pulhu dengan al-Tilas? Nah, nasiatin. Itulah hasilat apa? Al-alak. Di sini ada konteks. Motivasi belajar hari ini adalah jaga konteksmu selama diri anak pas 8 dan 9. Sampai kapanpun. Juga bakal lupa bahwa nasiat harus kita jaga. Apa yang terjadi jika konteks ini rusak? Orang yang kejaduan gadget di rumahnya, sebelum tidur, dia gak bisa tidur kalau gak ada handphone. Bawang tidur, yang dicari bukan rumahnya, tapi handphone-nya. Ada yang terjadi jika rusak. Yang pertama, kalau prefrontal konteks rusak, yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Buat apa kau belajar kalau konteksmu dibikin stres dan masa depanmu tidak gembila? Yang kedua, orang yang konteksnya kena nikah, tahun 89 yang konteksnya kena, cirinya apa? Dia suka murung. Buat ayah bunder yang punya buah hati yang suka murung aja. Nah, jangan sampai dia terdengar konteks. You juga salah. Murung aja selama di sekolah ini. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Nah, stres dia. Dia suka murung. Berikutnya, dia gak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang konteksnya kena, dia gak peduli dengan lingkungan sekitar. Acara seperti ini, dia gak peduli. Anda kan bagi kesesuaan mengajukan Anda melaksanakan kegiatan, dia gak peduli. Berikutnya, konteks yang kena, dia gak sopan dengan sesama. Maka, andekan di sekolah ini di kelas 89 ada yang bersikap tidak sopan, berarti konteksnya sudah mulai erot. Andekan di sekolah ini gak sopan dengan guru, gak sopan dengan kepala sekolah, gak sopan dengan sesama. Konteks sudah mulai erot. Dan yang ketiga adalah kurang kreatif. Saya kasih waktu untuk mencatat ini, karena ini gak bakal yu dapatkan dalam kelas. Yo, saya hitung dalam 10 modul, sudah selesai, ayah cepat. Disiplin yang tersebut, kita mulai. Yang pertama, prefrontal cortex. Yutulis, saya dikitkan dari sini. Kita harus menjaga prefrontal cortex. Kalian tulis tanpa suara. Bagian yang tidak melihat jelas tulisannya, saya dikitkan dari sini. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan konteks ini terletak tepat di belakang dahi. Sudah? Prefrontal cortex. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan konteks ini terletak tepat di belakang dahi. Selama yu mencatat juga bakal lupa tentang materi cortex ini. Sampai mulia nanti, dia akan diingat kalau di episode 03 pernah mendengar ada prefrontal cortex. Berikutnya, tercantum dalam Al-Quran, tulis katanya. Nasiat tidak? Nasiat itu artinya adalah cortex. Dalam dunia psikologi, dunia medis, nasiat artinya adalah cortex. Tercantum dalam akunan nasiat. Sudah? Ini yang paling penting. Jika cortex rusak, yang pertama, anak kelas 8-9, kalau cortexnya rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Kelas 8-9, jika cortexnya rusak, cirinya satu, dia suka murung. Saya akan sampaikan, ini juga kelas 7, dan kepada para orang tua harus paham tentang hal ini. Karena kami belajar bersama Kak Seto, Bunda Elirisman, tentang pakor parenting ini, bahwa prefrontal cortex, ini yang harus kita jago oleh keluarga. Yang ketiga, apa nam? Tidak peduli dengan nikuman sekitar. Orang yang cortexnya kenal, dia tidak peduli dengan nikuman sekolah, tidak peduli dengan keluarga. Ini yang terjadi. Berikutnya, orang yang cortexnya kenal, cirinya apa? Dia tidak sopan dengan sesama. Tidak sopan dengan guru, tidak sopan dengan orang tua, tidak sopan terhadap kawan-kawannya, kakak kelasnya, dia kurang. Dan ini yang terakhir kali. Orang yang cortexnya kenal, biasanya anaknya kurang kreatif. Sudah? Cukup, sudah. Tutup kembali alat tulisnya. Kita menuju ke segmen yang terakhir. Masih ada waktu kan? Pak Muda datang. Masih ada waktu ya? 10.000 lagi. Kita menuju ke segmen terakhir. Saya minta fokus di segmen terakhir ini. Kenapa? Kita belajar yang pertama dari orang Solomon. Yang kedua, kita harus menjaga cortex. Orang Solomon, dia bertahan selama bertahun-tahun di tengah keterbatasan, karena cortexnya dibikin rileks, tidak pernah stres. dan yang ketiga adalah integrasi kelas 89, saatnya Anda memilih. Anda pilih mana kelas 89? Yang bersuara ini, tidak adalah calon orang sukses, yang konteksnya terjaga. Bergerak atau tertinggal? Yang tidak bersuara, berarti tidak bersuarakan kelas yang selesai. Bergerak atau tertinggal? Semua yang pasti memilih piping, saya memilih bergerak. Karena apa? Semua yang diciptakan Allah di alam ini moving, semua bergerak. Tidak ada yang bisa mati. Tayangan ini ayah bunda, 8 jam di Tanah Palu, sebelum tempat, kami capture bersama tim multimedia. Saat itu indah banget Tanah Palu, tahun 28 September. Dan kami capture sebelum acara jam 8 pagi, waktu Indonesia bagi yang tengah, di Bersuas dan Koko Palu. Kami ada bersama Bu Jasharma, bersama Sheikh Rasul Al-Hafid. Yaudah apa yang terjadi? 4 ribu warga Palu, mereka gak sadar. Ketika mereka melihat tanyaan ini, mereka mengatakan, Pak Canda, I love that movie. Apu saya lupa tanyaan ini. Padahal 8 jam setelah itu, Tanah Palu, yang indah itu, luluh lantai-lantai dengan tanah. Benda Allah, Masa berjalan, hari itu flight kami, adalah pesawat sore, yang seharusnya kami menuju langsung ke Surabaya, tiba-tiba landing di Bakasan. Andai kan saya masih berada di Palu hari itu, tak tahu apa yang terjadi. Kenapa saya ceritakan kepada Anda, tentang semua ini people, semua adalah Allah yang menggerakkan. Semua tak bisa menelak. Ayah, Bunda yang hadir, Bapak, Ibu, Guru yang hadir, Kasudapan, Sumpilan yang hadir depan kami, semua tak bisa menelak, suka atau tidak suka, Allah yang menggerakkan, hari ini perubahan sudah terjadi. Kalau Anda mengatakan, baby, apa buktinya kalau perubahan sudah terjadi? Lihat foto-mu, what place day? Pasti Anda tidak melihatnya curi banget di sini. Nah, Anda mengatakan, Astagfirullahaladzim, kenapa wujud saya malu seperti ini? Tidak enak banget terlihatnya. Perubahan sudah terjadi, 10 tahun yang lalu, sebelum saya masuk ke Atapapakosul 3, raksasa dunia internet, dikelahkan oleh Allah, semua di belakang di gambar yang satu ini. Setelah itu, banyak gak tahu dia kemana, karena orang-orang sudah hijrah, kemana? Ke segera. 10 tahun yang lalu, raja ponsel di dunia, dikuasai oleh si Biar, semua orang pegang handphone dengan bangganya, ditekat terbawa-bawurnya, muncul orang berjabat tangan, dan muncul suara. Kan yang di tanya, kan yang di tanya, kan yang di tanya, kan yang di tanya, kan yang di tanya. Handphone apa itu? Tanya! Ini handphone zaman jahiliah. Tak tahu kemana dia sekarang, karena orang-orang sudah hijrah, ke handphone terbarunya. Bukankah ini handphone yang ada maksud? Ini handphone, raja turun lantai, lantai nya yang pecah. Berat tangan ke handphone. Itu, beberapa tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, ketika kami ditasih malaya, mungkin termasuk pas dapur 9 hari ini. Saya hati semua yang anak-anak cowok pernah merasakan, dulu postur yang satu ini. Itu dulu. Ada-ada yang tingkai anak-anak, generasi alfa, generasi milik-lilik. Apa mau mereka lombor yang ini, warah suak itu bagi kayak gini? Tidak mau loh mereka. Posturnya, pasti dia berubah kayak gini. Dukti-dukti, zaman sudah berubah. Saya ulangi, zaman sudah berubah. Kalau gaya belajarmu sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita akan punah, dan tinggal selesai. Kalau pulang bikinmu sama dengan 10 tahun yang lalu, sama dengan waktu SD, siap-siap kita tertinggal. Adakah hari ini speednya 20 km per jam, waktunya 899, jika depan harus 120 km per jam. Jangan sampai tertinggal. Yuska ikan depan kami harus move, bergerak, tak ada yang tertinggal. Karena aku bimau, semua yang hari ini, hari depan kami, saatnya dalam waktu 3 menit, sebentar aja, sebelum saya duduk. Banyak orang yang bertanya, Banyak itu apa mungkinnya kalau kita digerakkan sama Allah? Sebelum kita keluar dari wangan ini, Allah menggerakkanmu dari masa ke masa. Beberapa tahun silam, kau pernah berada di satu titik, kau pernah berada di bangku teka mungkin. Beberapa tahun yang lalu, kau pun pernah duduk di bangku seperti ini. Dengan kostum yang beropetia, mana kau bangga banget dengan itu. Ketika masuk ke MTS Atapak, kosong tiga-tiga bulan, semua orang cemburu dengan anda, semua bimau, karena kostum mereka, pasti berbeda dengan anda. Pas tujuh anda masuk, kostum-kostum yang dipamerkan, berbeda dengan kawan-kawan di luar sana. Banyak yang hari ini cemburu dengan anda. Mereka masih berteriak, saya minta tanggal dua belas, untuk hari di sekolah kami. Mereka cemburu, karena apa? Karena mereka pun merasakan ketik, dalam kawan-kawan. Waktu SMP ada dengan kostum seperti ini. Suatu saat, you akan terlahir dari awam MTS Atapakakosok tiga, dan kostum mungkin pasti akan berubah sesuai dengan kostum hari ini. Ketika kami katakan ini, pastinya mengatakan, Pak Hepi, tolonglah Pak Jandral, itu sudah lewat. Kostum merah putihku sudah kusimpan Pak Jandral. Pak Hepi, kelas tujuh, kelas delapan, kelas sembilan, semua sindir, karena apa? Semua ingin mengangkat bendera ini sama-sama. Dan kelas sembilan yang hari depan kami hari ini, impiannya saya datang satu. Apa impiannya kelas sembilan? Semakin you berafirmasi, semakin you berikti, punah impian. Suatu saat kau di Bisuda, dipanggil MTS-nya, Bisuda berpertama, Ananda. Kau naik dari atas panggung, pandemi sudah selesai, ku pakai toga kebanggaanmu, saat itu kau tampil turun dari panggung sebelah kiri, saya akan melihat ibu-ibu lagi meninang air matanya. Bisakah kau mendapatkan pelukan seperti pelukan ibu-ibu anak, di atas karpet perangai istana? Ibu saya yang mengatakan, nah, kayaknya waktu kemarin kau masuk selalu ya, yang keis, sekarang kau takut di atas karpet perangai istana. Pelukan ibu hangat, seperti pelukan anak manado yang akan saya munculkan saat lagi tayangannya. Siapa? Anak Wisudawan, yang hari ini kau tega-teganya tidak terlambat di acara wisuda. Hari itu kami hadir di mana aduk-aduk. Saya MC hari itu bersama tim protokolnya. Ketika acara memulai, itu apa yang terjadi? Tiba-tiba protokolnya teriak dari belakang, Masa berat, jangan mulai meluang acaranya. Kita tunggu satu wisudawan. Dia datang dari watak polnya. Kasian dia jauh wajarannya. Kita menunggu orang itu. Siapa orang-orang yang tega dia terlambat di hari wisuda, sampai seluruh peserta menunggu 35 menit dari tangan dia. Nih, ini tayangannya. You melihatnya dengan hati kelas 9-9. Kenapa dia terlambat? Dan apa alasannya? Ini dia alasannya. Baik-baik, saya menyaksikan sendiri hari ini. Kenapa dia terlambat? Karena dia membawa ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Kenapa dia terlambat? Karena dia sudah berpikrar di depan ayahnya. Akan menghadirkannya di hari wisuda. Sehabis subuh, Anak ini sudah memakai tugas. Abang kita ini sudah memakai tugas. Dia membawa kursi roda sang ayah. 2 jam 30 menit menuju kampus. Karena dia tidak punya uang untuk naik PPPT. Atau naik angkutan murung. Dan semua orang tertuduh kepada orang-orang yang mati. Anda lihat ayah ini menggunakan pakaian yang sengah sederhana. Tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini menggunakan peci yang sengah sederhana. Tapi cintanya yang istimewa. Motivasi belajar sampai di hari wisuda. Itu kebodaan bagi orang hebat ini. Nah, tayangan ini terjadi 2018. Kami menaksikan hari ini. Dan hari itu, Kami bawa tayangan ini ke kampus Uwin Arani di Aceh pada tahun 2019. Satu tahun sebelum pandemi COVID-19. Ketika kami bawa ke kampus Uwin Arani di Aceh tayangan barusan ini. 500 calon wisuda-wisudawati. Yang akan diwisuda besok minggu depannya. Masya Allah, ada tuh yang terjadi. Lagi-lagi Allah menunjukkan satu kuatret. Tiba-tiba paling belakang ada ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia teriak, dia bersama. Pengen dan merindukan sekali yang namanya wisuda. Tapi Allah berganda lain. Feral di media sosial. Seorang calon wisudawati yang bernama Rina Maharami. Ini anaknya, anak luk semawai kelahiran biru. Dia pengen banget jadi wisuda. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah. Detik-detik mau di wisuda hari itu. Kami menyaksikan bersama tim protokolera. Dia sakit. Dan dia wafat. Meninggal dunia dan titik-titik muli wisuda. Feral di media sosial. Kami menyaksikan bersama tim. Ini terjadi bulan Februari 2019. Tak? Penyaih itu indah kata-katanya. Amin itu kadang berhungkus. Tidak sesuai dengan keinginan sang layak. Dia punya impian dalam belajarnya. Tapi Allah berganda lain. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami emisi bersama tim. Ketika kami mengatakan dan memanggil namanya. Rina Maharami. Itu apa yang terjadi? Ada seorang bapak. Dia menanya ke jas kami sambil mengatakan. Pak Candra. Saya adalah ayah dari rumah. Mohon izin saya naik ke atas panggung Pak Candra. Berterima. Sudah bapak. Dan sudah muncul waktu di sana. Tapi aku punya semangat untuk mengambil ijazah dari sang putri ini. Uh, saya kelup bapak ini. Pak, naik ke atas panggung. Biar jadi potret untuk kita semua. Dan ayah ini naik ke atas panggung dengan pakaian yang sangat sempurna. Ayah yang hebat ini dia mengatakan. Aku berada punya seorang putri. Walaupun dia sudah aman rumah. Tapi dia adalah serjana terbaik. Ini real. Kembali terjadi. Februari. Sama tahun. Sebelum pandemi di COVID-19. Ayah ini. Menang-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.